Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat angkat bicara soal aturan iuran TAPERA yang memotong 3% gaji karyawan. Komisioner BP TAPERA menyatakan iuran TAPERA 3% untuk stabilitas bunga cicilan KPR. Komisioner BP TAPERA Herupudio Dogroho menyatakan tabungan yang berasal dari potongan gaji atau upah pekerja sebesar 3% per bulan diperuntukkan sebagai stabilitas bunga cicilan KPR. Heru jelaskan konsepsi gotong royong dalam program TAPERA adalah membantu masyarakat berpenghasilan rendah yang belum punya rumah dengan ikut menabung. Menurut Heru, sebagian hasil pemupukan akan didistribusikan untuk para penerima KPR agar bunga tetap terjangkau. Yang itu aspek sustainability-nya kita jaga, jangka panjang. Untuk bisa membantu pembiayaan perumahan bagi MPR agar bisa memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Tentunya kalau nanyanya sampai berapa lama waktu bisa punya rumah, ya kita harus berhitung juga dari dana yang kita optimalkan. Karena prinsip dari TAPERA sendiri adalah, atau pipi TAPERA adalah collecting, growing, dan distributing. Distributing kan ya, untuk membantu kemanfaatan KPR-nya. Supaya penerima KPR-nya, peserta yang belum memiliki rumah dapat fasilitas KPR dengan bunga yang sangat terjangkau. Terima kasih telah menonton!